Penemuan jasad laki-laki di dalam koper di wilayah Kabupaten Bogor diduga warga negara asing. Benarkah laki-laki ini korban pembunuhan? Guna mempermudah pelacakan asal usul korban, pihak kepolisian pun telah membuatkan sketsa wajah yang telah disebar ke sejumlah pihak. Inilah sketsa wajah jasad laki-laki di dalam koper yang ditemukan di wilayah Kampung Telukwaru, Desa Curugbitung, Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil pengamatan pihak kepolisian, korban memiliki tinggi badan sekitar 183 cm dengan perkiraan usia 40 tahun. Selain itu, korban juga memiliki bekas luka jahitan operasi pada perut dan kaki kanannya. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, diketahui jenazah laki-laki tersebut diperkirakan telah meninggal sejak satu pekan sebelum ditemukan. Jasad ini juga diduga menjadi korban pembunuhan lantaran ditemukan luka benda tumpul pada bagian kepala dan wajahnya. Selain itu, kondisi tubuh yang sudah membusuk, sidik jari yang sudah rusak, dan wajah yang tidak bisa dikenali lagi juga membuat tim forensik sulit mengungkap identitas korban. Pasalnya, korban ditemukan dalam kondisi terbungkus lakban di dalam koper sehingga kulit korban menempel pada bagian pengikat. Indikasi pembunuhan, kemungkinan besar ada. Kemungkinan besar ada indikasi pembunuhan karena dari PKP dan dari kondisi jenazah yang tiba di rumah sakit polri yang tidak wajar. Di dalam koper dan tidak wajar itu sehingga menyebabkan ada indikasi terjadinya pembunuhan. Untuk lukanya sendiri ada berapa banyak di pembunuhan? Ya, seperti yang lalu, luka-luka di daerah kepala. Di daerah kepala dan di daerah sekitar wajah. Yang diduga kemungkinan karena pembunuhan. Diketahui jasad laki-laki itu berada di dalam sebuah koper berwarna biru yang berada di dekat jurang, tepat di jalur hutan pinus. Diduga korban pembunuhan ini merupakan warga negara asing karena perawakan korban yang memiliki tinggi di atas 180 cm. Dengan gambaran awal scan wajah yang kita lakukan oleh tim, tim yang memang kita berkoronasi dengan baris krim, berindikasi korban seperti yang sudah digambarkan. Yang bersangkutan itu berjenis laki-laki, kemudian tinggi sekitar 183 cm, umur kisaran antara sekitar di atas 40 tahun. Hasil otopsi juga sudah keluar, jadi memang faktor penyebab kematian adalah pukulan benda tumpul bagian kepala bagian belakang, kemudian ada sekapan bagian di mulut. Berbicara terkait dengan hasil otopsi, kemudian hasil visum luar, memang yang bersangkutan memang mulai dari tinggi badan itu berbeda dengan biasanya yang ada di Indonesia. Tapi kita juga sudah berkoordinasi dengan kedutaan, baik kedutaan, kemudian juga kementerian luar negeri, terkait ada tidak informasi atau laporan warga negara asing yang tidak di, ataupun hilang. Tapi sampai saat ini juga kita sudah mengambil beberapa data dan kita mencocokkan, mulai dari bentuk tubuh, kemudian ciri-ciri, termasuk juga track perjalanan yang bersangkutan, di mana itu kita juga ternyata tidak menemukan kesamaan, sehingga sampai saat ini juga kita masih mengalami hambatan terkait identitas korban. Menurut kriminolog Maman Suherman, kasus seperti ini biasanya didasari dengan dendam yang luar biasa. Namun jika ini berkaitan dengan organisasi kriminal, kejadian ini bisa menjadi tanda pamer aksi kepada masyarakat luas. Kasus yang seperti ini motif biasanya dendam yang sangat dalam, sehingga dia inginkan korban merasakan kesakitan yang luar biasa. Bisa dibuang di jurang, dalam keadaan sudah mati setelah terjadinya penyiksaan, bisa dalam keadaan belum tewas. Dimasukkan ke koper dalam keadaan masih pingsan, lalu kemudian dibuang. Dia ingin agar korban merasakan kepedihan yang luar biasa. Ini karena dendam yang luar biasa. Bisa juga karena ingin menyampaikan pesan kepada, kalau ini kasus di mana ada organisasi kriminal bersaing dengan organisasi kriminal lainnya, mereka ingin memberitahu bahwa pelakunya kami sudah terbiasa dengan ciri-ciri membunuh, memasukkan dalam koper, dan jangan melakukan macam-macam dengan kelompok kami. Biasanya ada pelaku yang, organisasi kriminal yang melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Cara membunuhnya, pola membunuhnya, cara dia membuang, memasukkan ke dalam koper, memutilasinya, menghilangkan jari atau kakinya, dan sebagainya itu sebuah kiriman pesan kepada lawan. Yang ketiga, betul-betul motif ingin agar kasus ini tidak bisa terungkap, sehingga korban dihilangkan sedemikian hingga dan jauh dari kemungkinan ditemukan, atau kalau sudah ditemukan sudah tidak bisa didapatkan dan identitas dia sudah susah untuk diidentifikasi. Terima kasih telah menonton!